Intro Shalom Jemaah Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari minggu Dengan judul Ditawan dalam budaya asing Mari kita baca Yesaya 29 ayat 13 Dan Tuhan telah berfirman Oleh karena bangsa ini datang mendekat Dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya menjauh daripadaku Dan ibadahnya kepadaku Hanyalah perintah manusia yang dihafal Tidak pernah mudah untuk diasingkan Di sebuah budaya asing Adalah sulit bagi kita saat ini Untuk mengerti Apa yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi Pertama mereka berada di bawah Babel Dan kedua di bawah Persia Sebagai contoh Tidak satupun dari kita tinggal di sebuah negara Dimana prinsip-prinsip iman kita Dalam tingkat tertentu Merupakan hukum dalam negeri itu Tetapi sebelum mereka ditawan Orang-orang Yahudi Telah tinggal di negara mereka sendiri Ketika prinsip-prinsip iman Adalah bagian penting juga Dalam hukum-hukum negara mereka Tetapi sebelum mereka ditawan Orang-orang Yahudi Telah tinggal di negara mereka sendiri Ketika prinsip-prinsip iman Adalah bagian penting juga Dalam hukum-hukum negara mereka Adalah lebih mudah untuk setia kepada Allah Dan memelihara sabat hari ketujuh Jika pada kenyataannya Memelihara sabat hari ketujuh Adalah bagian dari hukum-hukum Yang ada di negara Dimana kita tinggal Di satu sisi Sejarah suci menunjukkan kepada kita Bahwa apa saja perintah-perintah Dari satu negara Bahkan jika hal itu Tidak cocok dengan iman Kesetiaan haruslah berakar Dari hati Dari dalam atau kalau tidak Dosa Kemurtadan Dan kehancuran pasti akan mengikutinya Dan peduli siapa kita Atau dimana kita tinggal Sampai di taraf tertentu Kita tenggelam dalam lingkungan yang baik Oleh hukum itu sendiri Ataupun budaya Atau keduanya Dan semua itu sangat bisa Untuk menantang iman dan kesaksian kita Kisah-kisah Di dalam Daniel Walaupun semua berakhir dengan bahagia Menyatakan Bahwa dalam keadaan yang sulit Orang-orang bisa tetap setia kepada Allah Bahkan jika tidak ada kisah-kisah ini Yang berakhir bahagia Tidak ada keraguan Bahwa orang-orang ini Akan tetap melakukan hal yang benar Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!